Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai benar-benar ngembang kaku putih kurang lebihnya 10 menit ya Setelah 10 menit lalu masukkan icing sugar ya di mixer lagi kurang lebihnya 10 menit lagi ya Kurang lebihnya 10 menit lagi pastikan ngembang kaku juga ya Setelah itu masukkan tepung almond ya Tepung almond itu buku almond Almond yang sudah di blender lembut jadi tepung dia Terus disaring terus buat campurannya Setelah ada di apa Icing sugar yang sudah masuk terus masukkan tepung almond Kita aduk-aduk pakai sepatu aja Setelah masuk tepung almond pastikan jangan pakai mixer Pakai sepatu lah Nah di aduk-aduk pelan-pelan nyampur terus kita cetak kita cetak kayak gini Ini cara mencetak kue makaron ya Cara bikin makaron pastikan di suhu suhunya suhu dingin ya Ruangan yang dingin kalau bisa AC ya Jadi benar-benar dingin Kalau suhunya panas dia nanti meleleh Alias gagal ya Pastikan suhunya dingin Oke ini masih proses pencetakan kue makaron ya Setelah kita cetak kayak gini Oke kita Kita hentak-hentakan dulu Nah setelah kita hentak-hentakan dulu biar dia padat Maksudnya Kita hentak-hentak dulu biar dia Ya Ya Ya